Intro Kembali lagi dengan saya Clemens Raharja, founder dari Entrepreneur Society Dan hari ini saya bersama dengan satu orang inspirasional juga Salah satu member dari kita, namanya Kak Yusak Setiawan Nah, ini dia, beliau adalah seorang foodpreneur yang pokoknya dia bikin catering Dan udah mulai terkenal dimana-mana nih ya Jadi, ayo Kak Yusak, coba ceritakan sedikit dong, gimana nih bisnisnya Apa sih nama cateringnya tadi? Oke, catering utama kita itu adalah nasi kotak-kotak Dimana kita juga punya sub-brand-sub-brand lain seperti nasi blenger dan dapur opa Nah, nasi blenger dan dapur opa, itu apa tuh? Nasi kotak-kotak itu apa tuh? Ceritain dong Oke, jadi kita ceritanya kali fokusnya lebih karena nasi kotak-kotak saja Boleh, nggak apa-apa Jadi, nasi kotak-kotak ini berawal, saya dulu di bidang restoran Kemudian, kita lihat nih pengembangan dari sisi supply demand-nya Banyak banget orang-orang yang mau untuk kebutuhan nasi kotak Nah, ketika kebutuhan nasi kotak semakin banyak Kita mulai kembangin ini di tahun 2015 Cuman, pada saat tersebut, saya masih belum terlalu seriuskan bisnis tersebut Kemudian, saya mulai seriuskan itu di 2017 Yakni, ada pengembangan cabang di daerah Jelambar di awal tahunnya Oke, itu dulu mulainya gimana tuh? Dari nol atau? Jadi, kolonasi kotak-kotak itu bahkan bukan dimulai dari nol ya Itu dimulai dari minus bahkan Dari minus Nah, ini seru nih, gimana? Ceritain aja dong, ceritain-ceritain Dari minus gimana tuh? Jadi, namanya kalau kita mau bangun bisnis ya Itu tuh tidak mungkin secara instan Mungkin ada orang-orang tertentu yang secara pengalaman bisnis, secara ilmu bisnis Mereka mungkin sudah pada jagonya Nah, sedangkan saya ini dari latar belakang yang notabene tuh bukan dari kemampuan semua tersebut Dari pengetahuan tidak ada Dari ilmu kuliah pun tidak ada Dari pengalaman pun tidak ada Jadi, semuanya tuh sudah sangat-sangat kurang Nah, awal banget saya tuh hanya sekedar mau bantu saudara Awalnya Mau bantu saudara? Iya, awalnya Terus? Kemudian, saya dibantu dipercayakan untuk pegang satu resto Oh, ya begitu ya Dari, saya sudah berusaha banyak sampai ikutin workshop, seminar, baca buku Terus, banyak lah yang sudah dilakukan Mengikuti yang Kajian belajar ya? Ya, mengikuti para motivator yang terkenal-terkenal Nah, itu oke, oke Sudah jadi kayak Kayak makanan sehari-hari Iya Tapi? Nah, tapi ya tidak langsung bisa benar-benar berdampak Hasilnya banyak jatuh-bangun, jatuh-bangun Nah, kemudian di tahun 2017 akhir juga Saya menemukan nih ada komunitas namanya The Entrepreneur Society The Entrepreneur Society Iya Terus, terus? Pada waktu itu memang saya juga dalam tahap, memang tahap pengembangan ya Jadi, saya memang masih banyak belajar untuk bangun bisnis yang benar bagaimana Gimana juga kita membangun tim Gimana kita juga membahas salah satunya adalah SOP, KPI, Jobdesk Khususnya saya belajar dari Bro Klement, Sang Founder The Entrepreneur Society yang luar biasa sekali ya Lagi itu sempat memberikan modul-modulnya Kemudian, saya juga benar-benar, saya tuh maunya tipenya langsung mempraktekan gitu loh Jadi, bukan cuma sekedar teori doang Tapi, kita harus ada actionnya Action apa yang kita lakukan Perubahan-perubahan apa yang kita lakukan Sama seperti mungkin prinsip Jepang ya Itu seperti Kaizen Kaizen Continuous Improvement Atau perubahan terus-menerus secara setiap hari Nah, saya juga itu menjadikan sebuah pola pikir atau paradigma saya Apa nih yang bisa saya lakukan Lebih lagi untuk tim nasi kotak-kotak Mungkin misalkan ada kesalahan tim kita Baik ada komplainan customer Baik maupun mungkin makanan kita juga sudah sempurna sekalipun Kadang ada kendala dengan jasa ketiga Nah, ini kita terus menerus setiap harinya belajar Dan saya terus berupaya mengimpartasi kepada tim kami Khususnya sih yang salah satu menginspirasi saya sih Saya sudah punya salah satu tim CS kita Yang di awalnya dia itu sangat-sangat tidak bisa apa-apa Kemudian ya bersyukur yang bersangkutan ini sudah sekarang bisa mengajari atau mementor juga Tim-tim CS di bawahnya Oh, the system bikin system tuh keren Terus-terus Waktu pas lagi ngalamin nih ada jatuh bangun Itu perasaannya gimana tuh? Ngalamin jatuh bangun yang pasti ya Kalau saya itu dulu cuma punya mental dan modal itu cuma satu Percaya aja kepada yang di atas Itu udah nggak ada rumus lain Ilmu sudah nggak bisa ngapa-ngapain Modal pun sudah tidak ada Jadi saya pun hanya bisa bercaya kepada yang di atas Sambil saya juga berjuang Saya berusaha Jadi ada berdoa dan bekerjanya Nah, bekerjanya berusaha mencari komunitas-komunitas Salah satunya di Entrepreneur Society Mantap ya Udah dapet apa aja tuh tadi selain dari belajar-belajar gitu Ada orderan-orderan juga lumayan ya? Kalau dari secara orderan ya bersyukur ya Kita dari berawal di awal tahun 2017 Kan kita baru pengembangan Kemudian saya akhirnya tutup yang di Blok M Yang di restoran sebelumnya Kita ditutup di 1 September 2017 Itu tanggal yang nggak mungkin saya bisa lupakan Kemudian kita sudah fokus di sana Dan berawal dari tim kita yang 6 orang Sebenarnya 4 orang dan 2 termasuk saya dan istri Jadi walaupun misalkan subuh-subuh Pagi-pagi kadang bisa bantuin gitu ya Sampai sekarang ya bersyukur Kita tim kita sudah ada 20-an Saat ini kita juga sudah bisa melayani customer Hingga seribu lebih bahkan Box per hari Kemudian juga dari sisi Seribu lebih box per hari guys Iya Keren, keren, keren Terus Seribu lebih box per hari pun kita sudah bisa Seperti Kita juga standar ya Kita melayani pesan reguler Seperti misalkan Gojek Grab Dan kita juga ada kerjasama dengan Terparti lah Ya, mantep Kesulitannya pas waktu baru mulai Kan banyak nih kalau kita cerita tuh Teman-teman pengusaha Yang apalagi pengusaha-pengusaha muda Anak-anak milenial sekarang Kan mereka punya ekspektasi untuk Kalau langsung instan sukses gitu kan Tapi mau mulai Kadang mereka gak Gak punya satu Clear direction Atau mungkin mereka gak tau Kira-kira ekspektasinya apa sih Tapi Pokoknya pengusaha-pengusaha gitu Udah saat waktu baru mulai nih Susahnya tuh seperti apa sih Sempet ngedrop gak? Sempet sampe putus asa gak? Atau down banget gitu kira-kira Ada gak momen-momen kayak gitu? Kalau sempet down banget itu udah pasti ya Udah pasti Bahkan saya dulu Jadi ceritanya saya tuh menikah di tahun 2016 Nah satu tahun hingga satu setengah tahun sebelum Saya mau menikah itu Bahkan saya saking Istilahnya saya tuh otaknya logis banget Otak kiri banget Jadi saya dengan melihat omset sekian Saya bisa tau keuntungan berapa Kerugian berapa secara cepat Itu sudah bisa kebayang sekali Nah yang saya lakukan saat itu akhirnya Ya saya berusaha Saya gak mau hitung-hitung Jadi saya berdoa Tapi saya tetap bekerja Dan Saya gak mau menghitung kenapa Karena begitu saya hitung Itu hasil kerugiannya Luar biasa sekali Apalagi dulu kan saya di mal ya Itu kerugiannya Luar biasa sekali gitu Itu satu bulan itu buat Bukan DP motor ya Tapi itu bisa beli motor Yang baru pun bisa Satu bulan sekali kerugiannya Jadi beban mentalnya sangat berat Dan Ya saya hanya cuma bisa Mengendalakan yang di atas aja saat itu Udah tidak ada ilmu-ilmu yang bisa saya praktekan Dan tapi dengan itu Muncul peluang-peluang Dan mulai lagi bergulir Pas lagi mulai pindah tempat Tempat yang baru juga Itu kan dari nol lagi tuh Ya Itu gimana bentuk tim baru Terus Kesulitan-kesulitannya Oke Jadi Seumur-umur hidup gitu ya Saya tuh Isinya dari kecil Ya Bersyukur Puji Tuhan juga Punya orang tua yang Masih mencukupkan lah Gitu ya Namun saya punya Komitmen ketika saya kerja Pertama kali dulu sebelum Buka restoran pun Saya Tidak mau Meminta Seperak pun sama orang tua Bagus Misalkan ada uang pun Tidak ada uang pun Saya tuh tidak mau menyebutkan lah Tidak mau meminta Jadi Saya tuh memang punya Komitmen kepada diri saya sendiri Salah satunya seperti itu Nah ketika pengembangan yang di Jelambar Jakarta Barat itu Saya ini Awalnya Ya kesulitannya ya Semua ya kesulitannya Karena kan tim lah itu cuma 4 orang Admin tidak ada CS tidak ada Kasir tidak ada Semua serabutan Iya Semua serabutan Bikin bond Masih bikin bond manual Oke Jadi kalau ada abang Gojek Abang Grab Ya melayani Ada customer Ya melayani Sampai malam-malam pun Membalas chat terhadap customer Iya Kita tetap melayani 24 jam ya Ya hampir 24 jam Iya perjuangan Perjuangan Iya Pasti perjuangan Bahkan saya ini Pertama kali ya Mungkin ya Saya tuh Kalau beli barang Bisa sampai saya cicil gitu Jadi beli freezer aja Sampai dicicil Karena ini uangnya Buat untuk perputaran Perputaran lagi gitu Itu bagus tuh Karena memang banyak ya Jadi Kalau memang kita perlu Bisa puterin Ya kita puterin lah gitu Kita mau ngomong Mau effortnya seperti apa juga Itu Sangat penginspirasi sih Kak Yusak Jadi Kalau misalkan Ada pesen-pesen gak Buat teman-teman Yang anak-anak muda Yang masih baru Mau terjun Terus mereka tuh Masih mungkin galau Takut-takut Tentu apa gitu ya Kira-kira apa nih Kalau dari KSR sendiri Oke Salah satunya Ya teman-teman ya Mungkin yang baru-mungkin Baru Mempelajari bisnis Baru Mengenal dunia bisnis Atau Saya juga Mengenal ya Beberapa orang Eh sorry Banyak orang Yang memang Baru lulus kuliah Bingung Mau kerja Atau bingung Mau bangun usaha Nah Salah satunya Kalau memang teman-teman Memang mau serius Bangun bisnis Bisa Mengikuti Bersama-sama kita Di Entrepreneur Society Yakni Bukan hanya Cuman teori doang Tapi Saya sangat-sangat Menyarankan teman-teman Itu praktek Prakteknya gak usah Berharap langsung Yang besar-besar Prakteknya dari hal yang Kecil-kecil dulu Kita mulai setia dulu Perkara-perkara kecil Maka Allah yang di atas Akan memberikan kepada kita Perkara-perkara lagi Yang lebih besar lagi Dan jangan lupa Kita ini selalu berdoa Kepada yang di atas Kita Minta Agar keimanan kita Biar bisa lebih kuat lagi Karena bangun bisnis itu Kalau misalkan Dari awal Langsung berhasil Itu kayaknya Sombong nanti Kayaknya gak ada Gak ada Perasaan apa-apa gitu ya Ketika sudah di atas Kayaknya sudah Betul Salah satunya adalah sombong Kayaknya semua bisa Semua mampu Mau beli ini bisa Tapi begitu nanti Misalkan Punya anak Mentor bisnis Punya Anak-anak fisik Teritanya Papa kerja apa dulu Gak tahu Tiba-tiba berhasil Kan Aneh saja Gak seru Gak seru Gak seru Tapi ya ginilah Makanya perjuangan hidup itu penting Kita semua pasti akan kalamin Yang namanya tantangan Dan Challenge-challenge Dalam hidup Yang penting kita gak pernah menyerah Tadi pesan naik wajah juga Yang penting Tetap Kerja Berikan yang terbaik ya Sama Berdoa Jangan lupa kita serahkan Sama yang maha kuasa Kita ngomong Kita punya perencanaan juga Kalau misalkan Yang gak disetujuin Ya udah Gitu ya Ini rencananya nanti Ini nasi kotak-kotak Kenapa bisa ada nasi blenger Ada dapur opa Itu gimana kisahnya tuh Ini baru Tahun berapa tadi 2017 kan yang mulai ya Tanggal 1 ya 1 September 2017 Bukan ya Oh itu tutup Yang disana tutup ya Mulanya di bulan Maret 2017 Bulan Maret 2017 Nah itu Dari nasi kotak-kotak Terus sampai ada brand-brand baru lagi Ini gimana nih Bedanya Tadi belum cerita juga tuh nasi kotak-kotak Isinya apa kan Kita mesti tahu nih Jadi Coba nasi kotak-kotak dulu deh Kita ceritain Oke Kalau nasi kotak-kotak Itu satu box Kita konsepnya itu Terdiri dari 8 hingga 12 Varian menu 8 sampai 12 menu guys Variannya itu Harganya mulai dari 33 ribu Hingga 50 ribu Nah kita juga ada brand lain Kenapa kita bikin brand lain Jadi jelas Ini bersyukur Punya istri yang juga luar biasa Yang mendukung Saya mendapatkan ide ini Dari yang bersangkutan Jadi Saya dulu pengen ada Penambahan menu Karena latar belakang saya adalah restoran Jadi mikir Gimana nih Cara mau menambah menu Tapi Karena Saya juga banyak belajar Intinya Dalam sebuah brand itu Jangan terlalu banyak menu Karena membuat orang bingung Khususnya untuk nasi kotak Kalau untuk restoran Iya Itu adalah segmentasinya Seperti itu Kira-kira tekniknya Nah akhirnya Kita bangun Brand namanya Nasi Blenger Awalnya itu Kita konsepnya itu Hanya Mau diversifikasi Segmentasi market Jadi target marketnya Kita mau segmentasikan Jadi nasi kotak-kotak ini Untuk menengah ke atas Dan nasi blenger ini Untuk menengah ke bawah Nah Siring bejalan waktu Kita kepikir Ini kan udah menengah ke bawah nih Nah kita pikirkan untuk Kita juga ada Terpikir ya Karena kita juga dulu pernah Susah gitu ya Pernah ngerti perjuangan hidup Seperti apa Banyak orang di luar juga Dipanti-panti Yayasan yang Membutuhkan Makanya sekarang Nasi Blenger Kita memang sisihkan Sebagian dari penjualan itu Untuk diberikan kepada Panti Dan yayasan yang Membutuhkan Bagus Bagus Mantap Emang kita perlu juga Memikirkan dampak sosialnya Keren Keren Nasi Blengernya sendiri Ada ini gak Kalau tadi kan Nasi kotak-kotak 8 menu tuh Nasi Blenger ini Konsepnya apa nih Nasi Oke Nasi Blenger itu Jadi memang awalnya itu Kita bikin nasi Blenger itu Menganalogikan Blenger itu kan artinya Kayak kenyang Begah Enak gitu Sampai Enak-enak gitu Saking banyaknya Awalnya Tapi menengah ke bawah nih Murah nih berarti nih Nah segmentasinya kenapa Menengah ke bawah Karena awalnya pengen nasinya Banyak Oke Ada kita perubahan-perubahan Yang kita lakukan Kita yang lebih Kita modifikasi Menu-menu kita Segmentasi pun kita Sedikit ubah saat itu Sehingga sekarang kita Fokusnya adalah Menengah ke bawah Dan kita bikin konsep adalah Makan banyak Namun dengan mendapatkan Harga yang hemat Makan banyak Dengan harga hemat Oke Kalau nasi kotak-kotak Ada gak slogan gitu Nasi kotak-kotak Berawal dari Your nasi kotak Sekarang Kalau dari sosial media kita Atau dari Instagram kita Itu adalah Salah satu teklan ini Waktunya makan Waktunya makan Nasi kotak-kotak tuh Waktunya makan Nasi Blenger adalah Makan banyak Harga hemat Harga hemat Kalau dapur apa? Oke Jadi dapur apa itu Sebenarnya Ini Berawal dari Mau bantu orang tua Awalnya ya Awalnya mau bantu orang tua Ayusak tuh sosial banget loh Dari tadi kita pikirkan Bantu orang makanya Berkatnya melimpa terus Terus lanjut tadi Dapur apa Bantu orang tua Awal pengen bantu orang tua Berpikir Maksudnya Di usia yang sekarang Itu sudah Mendekati masa pensiun Jadi Mau bantu orang Cuma saya mikir Kalau kita kasih usaha Tapi kan nanti Yang bersangkutan kan Sudah usia pensiun Kan bingung juga Harus melakukan apa Betul 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 Jadi emang rencananya Dibuatkan ke sana Tapi kalau dari Menunya nih Makanannya sendiri Nasi kotak-kotak Dapur opa Nasi belakar Rasanya beda-beda gitu ya Atau Ada spesialis Ayamnya kah Apanya Nasi bungkusnya Nasi bakarnya Atau apanya Oke Jadi kalau Salah satunya Kalau nasi kotak-kotak Nasi bakarnya Nasi bakarnya Nasi bakarnya kita ini Dari dulu restoran Di daerah Bilangan Blok M Sampai Ada sebuah Restoran Daerah Bilangan Selatan juga Yang Bagi saya saat itu Cukup legendaris Dan cukup besar juga Hingga dia mengganti nama Nasi bakar Dan XXX Seperti itu Oke Iya Saking orang banyak Mencari nasi bakarnya Sampai ke Petugas lift pun nanya Lagi itu karena saya pernah Naik lift juga Ada customer nanya Mas Mas Yang nasi bakar Di sini dimana ya Nah seperti itu Tapi orang gak tau Merk kita itu apa Karena lagi itu Merk nasi kotak-kotak saya Sama yang Di restoran Di Blok itu Memang berbeda Oke Oke Jadi naiknya Dari situ Iya Oh happy coincidence Itu nasi bakar Nah kalau nasi belengarnya nih Apa nih Spesialisnya nih Oke Jadi kalau nasi belengar Memang kita Kalau untuk menu Kita tidak terlalu Berfokuskan kepada Kesana Karena balik lagi Kalau konsep yang kita Untuk nasi belengar adalah Pengen Pokoknya yang penting Kenyang aja ya Pengen kenyang Apa aja deh gitu ya Dan kita Dan nasi SR Oh dan nasi SR Iya Nasi belengar itu lebih sosial Kalau dapur opanya Lebih ke Bantuin orang tua Itu ada menu spesifik Oke Kalau dapur opa itu Spesifiknya itu adalah Di nasi ongsengnya Nasi ongseng Saya cobain tuh guys Ini semua Instagramnya Nanti kalau mau ngecek ya Instagram nasi kotak-kotak Terus apa tadi Nasi belengarnya Nasi belengar ya Nasi belengar Instagramnya dapur opa Dapur titik opa Dapur opa Nanti dituliskan juga Itu dari kak Yusak nih Banyak banget ya Kalau kita ngeliat Banyak sekali pengusaha-pengusaha Yang mungkin begitu Mau terjun masih mikir Mau enggak Mau enggak Mau enggak Ketakutan Galau Dan sebagainya Kalau Menurut kak Yusak Pokoknya yang penting Mulai aja dulu Karena peluangnya itu Ada banyak Jadi kita gak perlu takut Kalau kita tanya nih Kak Yusak Ada role model gak Oke Role model saya sebenarnya tuh Cukup banyak orang Cukup banyak orang Cukup banyak orang Oke Coba beberapa ya Dari bidang-bidang tertentu mungkin ya Iya Oke Oke Salah satunya nih Yang di sebelah saya langsung ya Founder di Entrepreneur Society Yakni Kak Klement Seraharja Terima kasih Terima kasih Beliau menurut saya Saya berani sebut Salah seorang role model saya Karena saya beberapa kali Sempat ketemuan Mentoring berdua Yang bersangkutan Dengan yang bersangkutan Banyak sekali yang saya pelajari Beliau mungkin keliatannya dari luar Kayak gampang ketawa-tawa Kayak kesannya kurang serius Tapi kalau udah ngomongin Gimana nih Kita mau bisa bantu orang lebih lagi Wah itu keliatan sekali Semangat Kelihatan sekali Antusiasmenya sangat tinggi Dan itu pun yang lebih Istilahnya Membakar saya Sama seperti prinsip Di Entrepreneur Society Help others first Yes And The blessings comes after Berkatnya itu akan menyusul Dan itu benar-benar Ya saya boleh katakan Saya memang praktekan itu Dan itu benar-benar terjadi Jadi bukan kita cuman Kalau mau bisnis itu Untung-untung-untung Atau cuan-cuan-cuan Tapi kita juga harus Benar-benar pikirin Tim kita seperti apa Salah satunya adalah Tim karyawan internal kita sendiri Yes Yang lain? Oke Role model saya berikut Itu adalah Ini mungkin banyak orang yang kurang gitu tau ya Itu adalah Pak Heru Kunarga Beliau adalah yang punya Salah seorang Dapur Solo Oh iya Dapur Solo Jadi Saya ini Ini emang agak sedikit melenceng Dari The Entrepreneur Society Gak apa-apa Jadi saya pernah lagi itu mengikuti Sebuah camp Camp lain lagi Daripada The Entrepreneur Society Pada waktu itu Sekitar tahun 2017 juga Dan saya Lagi itu sedikit terbeban Pengen Berbicara dengan Salah satu pembicara Di camp tersebut Kemudian Ternyata diizinkan Yang di atas Saya bisa berbicara Saya nanya Karena lagi itu kan saya di dunia kuliner Saya tanya hal-hal yang teknis Terhadap Berkaitan dengan makanan Saya tanya Dan saya Benar-benar mendapatkan inspirasi Contohnya gini Saya ini dulu Di latar belakang Restoran Saya jual 20 hingga 30 Menu Dalam satu Brand Dulu masih nasi kota-kota Nah yang bersangkutan Pak Heru itu Owner Dapur Solo itu Cuma bilang Menu kamu ada berapa banyak Cukup satu kalimat Tapi cukup menemplak sekali Dan saya ini Saya praktekan Dari saran beliau Bahwasannya intinya Tidak perlu banyak-banyak Saya perlu disubstitusi Kombinasi Kita beradaptasi Dan segala macamnya Ya bersyukur Semenjak dari saran Yang Pak Heru Saya mulai Adalah peningkatan-peningkatan Dari sisi khususnya penjualan Ya Karena lebih fokus ya Iya Lebih fokus Mantap Kalau dalam hidup Ada nggak role modelnya Yang benar-benar Menginspirasi nih Itu kira-kira Dari Kak Yusak sendiri Kalau dalam hidup Itu adalah Salah satunya Ya walaupun saya Laki-laki Salah satu inspirasi Saya adalah Kak Mary Riana Oke Saya baca buku beliau Itu benar-benar Perjuangan hidup Kayaknya Nggak ada yang lebih Susah dari beliau Mungkin saya juga Pengamai Benar-benar mengalami Susah hidup Tapi saya Ketika dulu Baca buku beliau Baca biografinya Saya mempelajari Dan Gimana sih Cara perjuangannya Bisa hingga Mencapai Istilah bukunya Mimpi sejuta dolar Nah itu benar-benar Banyak menginspirasi hidup Salah satunya Jangan pernah menyerah Kedua Andalkan Tuhan Allah yang mengakuasa Terus selalu Terus menerus Ketiga Dukungan Dari support Atau support dari keluarga Itu sangat-sangat menentukan Yes Of course Bagus tuh teman-teman ya Jadi kita kalau Kita lihat sendiri Kayusak dia belajar Dari berbagai macam tempat Dan bukan berarti Serta-merta Kalau misalkan Emang udah terjun bisnis Kita tuh merasa Paling pinter Paling hebat Enggak Tapi kita harus selalu Mau belajar Dari berbagai macam Narasumber Dari orang-orang Dan Kayusak sendiri Mentor-mentornya Ada banyak tuh ya Kita lihat ya Kalau ada ini gak Ada quote Dari Kayusak Yang paling nempel ke hati Ini yang selalu dipegang nih Ada satu quote gak Kira-kira apa Oke Kalau saya Quote yang Karena tipe saya juga Seorang planner Atau terencana If you fail to plan You plan to fail If you fail to plan You plan to fail Keren Kayusak ada pesan-pesan lagi Buat teman-teman Yang ngedengerin kita nih Buat anak-anak muda juga Kalau misalkan emang Ada tambahan-tambahan Mungkin dari Kayusak sendiri Apa kira-kira yang mau disampaikan Oke Sama seperti Saya juga punya Sebuah hashtag ya Di IG pribadi saya Itu adalah No action, no gain No action, no gain Jadi Apapun yang kita pelajari Baik itu teori Baik itu dari buku Baik itu dari seminar Baik itu dari mentor-mentor kita Ya kita praktekkan dulu Praktekkan dulu Kita praktekkan dulu Kita praktekkan dulu Dan kita praktekkan dulu Karena terlalu banyak Yang orang-orang Yang hanya tahu teori-teori Namun Secara prakteknya Kurang dilakukan Sehingga hasilnya pun Kurang berdampak Yes Benar sekali Dan kalau kita mau ngomong Kalau kita gak laksanakan Ya kita cuma belajar-belajar Kita baca buku Kita punya impian Tapi kita tidak lakukan Ya akhirnya ujungnya Gak akan sampai kemana-mana Kita harus selalu Take action No action, no gain Instagramnya apa? Kak Yusak Biar kalau teman-teman Pada pengen kepo-kepoin Boleh? Ya Instagram saya Di Yusak Setiawan 21 Yusak Setiawan 21 Nasi Blenger Dapuer Opa Nasi kotak-kotak Kaknya Dobel-dobel ya Nah si kotak-kotak ya Nah teman-teman juga Kalau pengen belajar Soal bisnis Nanti kita akan ada Satu buku Ya ini buku yang Saya pernah tadi Kak Yusak ceritakan juga Kan ngasih ada template Template dan sebagainya Itu semuanya ada di sana Di Art of Entrepreneurship Yang akan terbit Di tanggal 25 September ini Kita harapkan juga Supaya bisa langsung dikirimkan Di shipping Sekarang masih bisa pre-order Dan nanti kalau misalnya Teman-teman juga pengen belajar Boleh langsung DM Ke Kak Yusak Itu kalau mau nanya-nanya Langsung boleh kak ya Boleh Terus kalau mau Tanya-tanya juga Di IG saya sendiri Saya sering sekali cerita Tentang kewirausahaan Dan kemarin Kita baru-baru bikin Beberapa segmen Tentang sales Tentang ilmu-ilmu Kewirausahaan juga Boleh di Klementer Harja Dan follow komunitas kita Di entrepreneursociety.co Entrepreneurssociety.co Dan Kita berakhir sama Hari ini Di acara kita Untuk saling sharing-sharing Dengan Kak Yusak Terima kasih banget Kak Yusak udah datang Dan udah bagikan ilmunya Banyak banget insight tadi Dari pertama memulai Dari tantangan-tantangannya Dan ada beberapa value-value Yang sudah dibagikan juga Semoga bisnis-bisnis Terus berkembang Dan nanti kalau misalnya Emang teman-teman Pada pengen Kepo-kepo ya Udah tadi udah dapet ya Itu social medianya Dan semoga ini bisa jadi berkat deh Sukses terus Dan kalau kita biasa Di entrepreneur society Kita akan selalu sebut Go Bold and Beyond Sub indo by broth3rmax